Hai ini area Sun Boutique Hotel Jalan Sunset Road nomor 23 Kuta Badung Bali nah ini di area lobinya guys tuh lihat nyaman banget kan nah inilah guys areanya kayak gini welcome by YouTube channel Kepoan Najbudin atau yang biasa di sampah Cepoan yang berasal dari Cipuya Manudjaya Tasikmalaya Jawa Barat kali ini guys Cepoan ini lagi berada di Sun Boutique Hotel ya karena tadi ke apartemen mau temen si Ece karena udah lama nggak ketemu ternyata katanya udah nginep di hotel ini selama satu bulan guys Ya udah tahu katanya memang karena di sini hotelnya sangat nyaman guys nyaman murah dan pelayanannya sangat ramah pokoknya bikin nyaman katanya ya teman-teman aja jadi penasaran kayak apa sih hotel ini tapi pas masuk memang nyaman banget gak jadi terasa sini terasa pedul gitu padahal kan di luar itu panas tuh jalan saset tergang jadi nggak tahu situasinya nyaman banget disini ya Pak pesan mungkin diantah disini ya mungkin kadang orang walaupun punya rumah apapun apartemen tapi mungkin kalau ditinggal di tempat lain seperti tinggal di hotel kayak gini ada situasi baru mungkin guys jadi nggak jenuh nah kayak gitu karena berhubung mungkin dia nggak bisa keluar negeri-negeri sekemana kan karena Corona terus mungkin di di apartemen terus ya dia merasa jenuh makanya mungkin dia tidur di sini saja belum ngobrol ini ya maksudnya aja pas kesini lagi renang deh maaf hilang ngomong dia sambil makan nah inilah kamarnya guys tuh lumayan besar juga sih nanti sama nenek dikasih es krim Ayo joget Arab dulu ini kita habis terus tadi dari hotel langsung ke sini tuh mau makan rame-rame kebetulan ini sambalnya belum selesai masih nyambel jadi disini makanya orang Sunda semua ya iya cuma Bapak Siti aja yang disini nih yang orang sini orang Jawa nggak apa-apa satu bangsa yang penting tuh si ganteng teman si Ece juga diundang kita mau makan lalabat mana orang Sunda sineng yang cantik sinyai belum pada kesini lagi nyambel dulu katanya tuh guys kalau orang Sunda itu ada kunyit kunyit mentah ketau ini mau dimakan teh kunyit mentah mau dimakan ini Oh baru tahu kunyit mentah dimakan dilalap begini aja biar wangi ini kunyit kunyit oh ini ngebersihin biar lambung ketubuh biar wangi katanya ini jadi kunyit ini kunyit apa kunyit mentah ini dilalap bagus tapi rasanya kayak apa sih teh aduh baru kali ini cepopon orang Sunda tahu kalau kunyit bisa dilalap begini jadi kita mau makan-makan disini sama si Neng sama si Ujang dari Sunda sama pasti nah disini soalnya kita ini mau makan sama itu ikan asin jambal digoreng kalau ya kalau di hotel nggak bisa masak tuh kalau di apartemen juga biasanya banyak boleh-boleh nggak mau suka ikan asin tuh bau nah jadi disini sama mbak Siti ini nah mbak Siti disini awas tau ya kalau orang Sunda enak banget dia makan tuh sama lalaban sama sambal sama ikan asin justru ya bikin enaknya itu ikan asin ya guys kalau bau ikan asin aduh langsung ini bikin lapar aja tapi beda dengan orang luar kebanyakan kalau bau ikan asin juga mau guys si Akang aja katanya mau ah pokoknya nggak suka banget kayak bau racun itu ikan asin padahal kalau kita mau aduh enak banget itu bau ikan asin guys setelah waktinya kunyit diminta begini kunyit aneh di hadoh kayak gimana mas rasanya kayak gini ya kayak palang-palang begini kunyit buah enak 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 Terima kasih. Terima kasih. Oh, jadi sambil ngopi katanya tuh. Aduh, ini sinonya sambil ngopi. Nyantai. Karena ikut makan-makan di sini, makanya dia bawa ini katanya. Karena biasanya habis makan, suka sambil ngopi, suka nyisa gitu. Soalnya kalau di hotel kan nggak boleh ini, mungkin bawa ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Terima kasih. Saya pakai orang kebakaran ya. Jangan sampai makan. Kerja yang baik. Kalau jadi anak mama tuh yang baik. Aduh, ini sih ganteng. Udah biasa juga gitu. Kamu belajarin apa gimana? Ini udah tidak-biasa berbicu, kamu udah cowok gitu. Udah biasa? Tapi kan biasa ngerokok kan? Biasa ngerokok. Biasa ngerokok, tapi kalau ini lain lagi. Oh, jadi kalau walaupun biasa ngerokok ya? Kalau nggak biasa ini, katanya batuk guys. Nggak bisa ini. Walaupun biasa ngerokok. Kita ya. Nah, ini Mbak Siti mau katanya. Mbak Siti, ayo. Ini, tuan rumah ini. Ayo, nyisa. No, no, no. No, no, no. Aduh, gaya banget. No, 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 katanya. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.